Mesti terkait kecelakaan, petugas Basarnas masih mencari kapal kargo bermuatan nikel MV Nur Alia yang hilang kontak di perairan Maluku. Ya, petugas baru menemukan skoci yang terdampar di pesisir, sementara kapal dan 25 ABK masih hilang. Hari ke-10 penjadian kapal kargo yang memuat bahan tambang nikel MV Nur Alia, Basarnas mulai menemukan titik terang. Petugas yang lakukan pencarian melalui udara berhasil menemukan sebuah skoci yang terdampar di pesisir pantai desa fluk Pulau Obi, Maluku Utara. Dilihat dari jenis dan tipe skoci, petugas membenarkan jika skoci adalah milik kapal MV Nur Alia yang hilang kontak. Selain skoci, petugas juga menemukan tumpahan minyak dengan jumlah banyak di perairan Pulau Obi. Meski demikian, petugas belum berhasil menemukan kapal kargo bersama 25 ABK-nya. Kapal kargo MV Nur Alia berpendera Indonesia dilaporkan hilang kontak di sekitar perairan utara Pulau Buru, Maluku. Kapal ini mengangkut bahan tambang nikel dengan rute perjalanan Halmahera, Maluku Utara, penuju Sulawesi Tenggara. Kapal hilang kontak sejak 20 Agustus lalu. Upaya pencarian terus dilakukan dengan memperluas pencarian lewat udara dan laut. Bahtiar Huamwal melaporkan untuk NET.